Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai Presiden Manaparit. Tidak sebagai Presiden Perdana Menteri. Tidak sebagai Presiden Panglima Tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung leader rakyat Indonesia. Jalan Jilek Riwut, kuburan masal korban 1965 di Palangkaraya. Wali kota Palangkaraya, Yanti Sacok, merupakan salah satu korban pembahanan sadis pasca gerakan 30 September G30S 1965. Seorang pemuda suku Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan Tengah, Yanti Sacok, ketika tengah merantau di Jawa, dipanggil pulang Jilek Riwut, gubernur Kalimantan Tengah. Kebijakan Jilek Riwut, orang daerah harus membangun daerahnya sendiri. Selaku seorang pemuda terpelajar, Yanti Sacok, ditetapkan menjadi wali kota Palangkaraya, pertengahan 1965. Di Palangkaraya, Yanti Sacok kemudian masuk Partai Indonesia, Partindu. Sebagai salah satu pendukung gerakan penganut ideologi sosialis Presiden Soekarno. Tapi lantaran masuk Partindu, membuat Yanti Sacok tidak jelas nasibnya hingga kini. Menginjak minggu ketiga setelah G30S 1965, tepatnya tanggal 18 Oktober 1965, Yanti Sacok, dijemput pria berseragam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Sampai sekarang nasib Yanti Sacok tidak jelas. Bahkan dalam daftar nama wali kota Palangkaraya, foto Yanti Sacok sengaja tidak dipasang pemerintah kota Palangkaraya. Syarifuddin Akim, warga Palangkaraya mengatakan, menyebutkan, Yanti Sacok dijulik pada 18 Oktober 1965, dan langsung dibunuh di jalan Jilai Ribut, kilometer 27 Palangkaraya. Banyak pihak waktu itu di Palangkaraya menuding Partindu sama dengan PKI, sehingga Yanti Sacok menjadi salah satu korbannya. Dikatakan Syarifuddin Akim, pasca G30S 1965, ada tiga lokasi penahanan dan pemakaman berbagai pihak, yang dituding sepihak terlibat Partai Komunis Indonesia PKI di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni di Pararapak dan Danojoto dekat Buntok, Kabupaten Baritu. Tapi dalam perkembangannya, Danojoto dan Pararak lebih difokuskan sebagai tempat penahanan seperti Pulau Buru di Kepulauan Maluku pasca G30S 1965. Sedangkan di jalan Jilai Ribut, kilometer 27 Palangkaraya, dalam perkembangannya difokuskan kepada kuburan Masal. Para saksi hidup sangat yakin, wali kota Palangkaraya yang disacong, diculik, disiksa, dibunuh, dan dimakamkan di kuburan Masal, di jalan Jilai Ribut, kilometer 27. Karena itu, Sarifutin Akib mengatakan, paling tidak ada ratusan korban 1965, dibuang di Danojoto dan Pararapak. Disamping dimakamkan dalam kuburan Masal, jalan Jilai Ribut, kilometer 27 Palangkaraya, arah manusia sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, gubernur Kalimantan Tengah, Jilai Ribut, tidak berdaya menghadapi kriminalisasi terhadap wali kota Palangkaraya, yang disacong. Maklum saja, gubernur Jilai Ribut di Cap Soekarnois, bersama gubernur Kalimantan Barat, Johanes Christos Tomus Ofang Oree, gubernur Sumatera Utara, Brigade Jenderal TNI Ulung Sitepu, gubernur Jambi, Pakar Alam, gubernur Darah Khusus Ibu Kota Jakarta, Heng Ngantuk, gubernur Jawa Tengah Mokhtar, dan gubernur Bali, anak agung Bagus Teja. Tujuh gubernur Soekarnois Idu, diberhentikan setelah Soeharto, jadi Presiden Indonesia, terhitung 1 Juli 1966. Gubernur Bali, anak agung Bagus Teja, dijemput 4 pria berseragam TNI Angkatan Darat, dengan mobil jeep Nissan, ke Markas Kostra di Jakarta, 29 Juli 1966. Dan sampai sekarang, tidak jelas nasibnya. Gubernur Ulung Setepu, ditangkap di Monstran, di Medan, 16 November 1965, dan akhirnya meninggal dunia, di penjara, di Medan, 18 November 1965. Sampai sekarang pun, sebagian besar, para saksi hidup di Palangkaraya, tidak berani buka mulut, karena trauma akan kekirakan, kekenasan TNI Angkatan Darat, dan berbagai organisasi masa. Apabila sekitar 10 orang saja, menuding seseorang PKI, tidak ada ampun, langsung ditangkap dan dibunuh, dan seisi rumahnya dijarah. Genang Rosman Tua Sanggata, saksi sejarah warga Palangkaraya lainnya. Menurut Rosman, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan pemerintah Kota Palangkaraya, harus bertanggung jawab, di dalam meluruskan nama baik Yanti Sacong. Karena sampai sekarang, tidak ada bukti, Yanti Sacong merupakan anggota PKI, karena hanya sebagai pengurus partindu Palangkaraya. Kuburan Masal Korban 1965, di jalan jenik Rimut, kilometer 27 Palangkaraya, masih gampang ditelusuri, karena lahan yang sudah dimiliki warga, berstatus semak belukar. Warga sekitar masih sering menemukan tulang belurang, setiap kali menggerap lahan, apabila melakukan pengalian di atas 1 meter. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, bakar lambis sendel. Terima kasih telah menonton!